Intro Guna mewujudkan visi Kabupaten Banjar Maju Mandiri dan Agamis atau Manis dikolaborasikan dengan program Smart City atau Kota Cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik Hal ini disampaikan Sekedah Banjar Haji Muhammad Hilman saat rapat koordinasi tim pelaksana Smart City Kabupaten Banjar di Aulaba Pedalit Bang Kabupaten Banjar di Martapura Hilman menjelaskan perkembangan Smart City di Kabupaten Banjar berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dengan cara bekerja yang cerdas dari SKPD sesuai dengan 6 dimensi Smart City diantaranya Smart Government, Smart Society, Smart Leading, Smart Economy, Smart Branding, dan Smart Environment dari 6 dimensi tersebut mengajukan program atau inovasi unggulan dari SKPD terkait pelaksanaan RACOR ini sebagai tindak lanjut dan evaluasi pelaksanaan Smart City di Kabupaten Banjar dari inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan di aplikasi Intan Bakilau inovasi yang paling berdampak atau perubahan di masyarakat dari 6 segmen Smart City akan dipaparkan pada rapat evaluasi oleh Kementerian Kominfo dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Kota Surabaya pada 12 Juni 2023 Sementara itu Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidilbasid menambahkan pihaknya memfasilitasi pengisian kuisioner dari seluruh SKPD terkait progres inovasi daerah dari masing-masing SKPD sebagai bukti dukung Bagus, Faidillah, Suara Banjar melaporkan